Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dalam video pembelajaran PKN kelas 2 Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang aturan yang ada di rumah teman dan di sekolah Sebelum kita mulai pelajaran hari ini Marilah kita membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Aturan di rumah teman Kalian pasti pernah pergi ke rumah teman kalian untuk bermain bersama Ada yang bermain mobil-mobilan, bermain boneka, bermain masak-masak, dan lain sebagainya Ketika bermain di rumah teman kalian Ada dari kalian yang bermain di teras rumah Ada yang bermain di dalam rumah Dan ada juga yang bermain di dalam kamar rumah Menurut kalian, kira-kira hal-hal apa yang wajib kita lakukan ketika kita sedang bermain di sana? Sebelum masuk ke rumah teman Jika kita akan meminjam mainan teman Kita harus meminta izin kepada teman kita Supaya teman kita tahu kalau kita sedang meminjam mainannya Jika kita tidak meminta izin ketika meminjam mainan teman Maka teman kita bisa marah kepada kita Ketika kita sedang bermain Kita tidak boleh berbuat curang Karena jika kita curang Nanti teman kita akan menjadi marah dan menangis Kemudian teman kita juga tidak mau berteman dengan kita lagi Setelah kita selesai bermain Maka kita harus membantu teman kita untuk merapikan mainannya Dan mengembalikannya ke tempat yang semula Agar kita menjadi anak yang bertanggung jawab Terhadap apa yang sudah kita lakukan Serta membuat rumah teman kita menjadi lebih rapi daripada sebelumnya Apakah kalian masih ingat aturan-aturan yang ada di sekolah? Beberapa aturan di sekolah yaitu Datang ke sekolah tepat waktu Kita harus datang ke sekolah dengan tepat waktu Sebab jika kita terlambat untuk datang ke sekolah Maka kita bisa terlambat untuk mengikuti pelajaran Contoh aturan yang lainnya yaitu Melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal Kita harus melaksanakan piket sesuai dengan jadwal Supaya kelas kita selalu bersih, rapi, dan nyaman untuk digunakan dalam pembelajaran Jika kita tidak melaksanakan tugas piket sesuai dengan jadwal Maka kelas kita akan kotor dan pembelajaran di kelas menjadi tidak nyaman Aturan berikutnya yaitu menjaga fasilitas kelas Kita harus menjaga fasilitas kelas Fasilitas kelas yang dimaksud ustazah yaitu seperti papan tulis, sepidol, meja, kursi, locker, dan lain sebagainya Kita tidak boleh merusakkan alat-alat itu Karena alat-alat itu merupakan milik sekolah Kita harus selantiasa menjaga alat-alat itu agar alat-alat itu tidak rusak Aturan berikutnya yaitu Memperhatikan guru ketika sedang mengajar di kelas Kita wajib untuk memperhatikan guru ketika mengajar di kelas Jika kita tidak memperhatikan Maka kita akan tertinggal pelajaran yang sudah diajarkan oleh guru kita Dan masih banyak lagi aturan-aturan yang ada di sekolah Coba kalian ingat-ingat kembali aturan-aturan di sekolah ya Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini Silakan mencatat materi yang sudah Ustada share Selamat belajar anak-anakku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh